Cakra dahi ini harus aktif. Orang kan bilang mata ketiga sebenarnya intuisi ini. Bukan berarti ada matanya, terus mengaktifkan, terus ini dikuatkan, tidak. Dengan orang yang berserah tanpa dia intervensi dengan apapun, dia yakin dengan kekuatan Tuhan, intuisi ini akan aktif. Karena cakra-cakra kita itu seperti ngek-ngek-ngek itu balon. Kalau solar plexus besar, cakra jantungnya kecil. Kalau asnanya besar, dahinya kecil. Nama kota ini tidak bakalan. Parometernya, bahwa kemudian berserahnya sudah menurut totalitas, lahiran batin apa bunda? Ya, karena saya pahamnya di energi ya mas ya. Kebetulan proses berhubungan dengan energi ini kan, kalau selama ini kan belum terukur energi itu. Dalam artian, kalau si A melihat dengan daya batinnya lah, dia kan akan melihat itu sesuai dengan persepsinya saja. Si A akan melihat dengan begini, si B akan melihat dengan ini, walaupun barangnya sama. Kan itu, itu yang sering terjadi ya kalau kita bermain di sana. Tapi setelah saya mati kalau seperti itu kan orang jadi bingung. Nanya si A dapat A, nanya si B dapat B. Padahal barangnya sama. Nah, itu yang selama ini. Subjektif itu ya. Iya, subjektif. Kebanyakan kan seperti itu, karena ego masih menyisip, masuk gitu. Akhirnya kan di situ saya melihat, oh kalau orang itu berserah, artinya dia sudah tidak mengintervensi daripada obyek ini. Tidak ada pikirannya itu ikut masuk di sana. Karena saya kan pada saat saya berserah dengan proses itu, saya tidak ada keinginan Tuhan untuk sembuh. Saya hanya proses menerima saja ya Tuhan, saya menerima. Saya tahu kok, karena saya penyembuh kan saya tahu, oh ini bakalan begini, susah ngomong, susah bergerak. Aktivitas saya pasti akan begini, begini kan itu sudah. Karena energinya seperti itu. Tapi begitu energi proses berserah itu cukup dalam. Tidak ada intervensi saya terhadap satu obyek. Saya menarik diri, hasilnya tidak meradiasikan hal tersebut. Saya berserah, maka ternyata energi Tuhan itu baru bisa memasuki tubuh kita. Tidak ada ego, tidak ada keinginan. Dan itu yang membuat saya harus, ya memang saya sering orang bilang, saya sering ngobrol gitu sama Tuhan, ya katakanlah gitu. Tapi kan orang bilang saya gila, kok sama Tuhan bisa ngomong gitu. Karena saya hanya selalu yang saya lakukan gitu, Tuhan apa sih yang harus saya lakukan? Berserah, nah itulah kunci berserah itulah yang harus saya amati. Ternyata Tuhan itu tidak begitu saja ngasih semua detail gitu, enggak. Tapi saya harus mencari sendiri rasa itu. Rasa berserah itu kayak apa. Pada waktu saya juga melakukan perjalanan-perjalanan ke India, Cina, terakhir ke Yerusalem. Itu juga saya melihat, oh pada orang yang berserah itu energi yang turun itu berbeda. Sama seperti yang saya rasa. Oh seperti itu ya? Oh kok saya dulu juga rasanya seperti itu? Kan kita satu pertama saya merasakan, saya berubahkan gitu. Kedua saya nanya, hai apa sih rasanya berserah itu yang sesungguhnya? Jawabannya kan saya sudah mengalami, kamu sudah mengalami sehingga terjadi perubahan. Tapi kan saya masih nuntut, saya ingin tahu orang lain itu gimana. Kan enggak percaya begitu saja dengan apa yang saya rasakan. Saya perlu pembuktian Tuhan. Ya benar, ada proses di mana suatu ketika setelah saya masak stroke itu, karena saya masih mempertanyakan di bulan Desember waktu itu, saya cuma, ya orang bilang dapat wangsit ya, pergi kamu ke Yerusalem gitu. Terus saya sempat agak mempertanyakan, kenapa saya harus ke Yerusalem? Itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama saya dan sebagainya. Tapi kan ada sesuatu yang nanti kamu dapatkan. Bahkan itu sampai bulannya pun dikasih tahu di bulan Februari gitu. Saya mikir ini Desember, Februari cepat banget, belum macem-macem kan, bisa lah macem. Tuhan, nggak mungkin lah Tuhan gitu. Begitu saya menentang, tiba-tiba hujan deras. Ya waktu itu saya bersama beberapa orang, hujan deras. Terus petir nyambar-nyambar, terus saya gini, semua pada bilang, diain aja gitu. Siapa tahu nanti memang benar itu kehendak Tuhan sampai ke sana. Dan memang begitu saya tahu, oh ya saya salah nih, saya minta maaf. Tuhan, ya saya mau ke sana. Tapi tolong lapangkan semua jalan saya, kalau memang saya tuh harus ke sana. Begitu saya meniatkan begitu, hujannya hilang mas. Benar itu. Saya tuh sampai takjub gitu. Ini saksinya masih ada. Terus hujannya hilang, terus habis itu tiba-tiba tuh ada pelangi. Karena kita ada di lantai dua. Ada pelangi, berarti benar ini. Dulu saya masih dipanggil ibu guru kan, guru penyembuhan gitu. Berarti benar ini. Nah, ya saya setengah hati waktu itu jalani. Tapi ternyata ya perjalanan itulah yang menunjukkan saya. Bahwa seperti itu loh orang berserah. Waktu itu banyak orang, banyak sekali orang. Tapi ketika melakukan pertobatan yang saya lihat itu hanya tiga orang aja yang cahayanya turun. Terus yang gelap itu bisa bercahaya gitu. Kan saya mentelengnya gitu, kok bisa ya gitu. Karena saya tidak mengikuti ritualnya. Saya cuma, kok bisa ya kayak gitu. Nah, itu jadi pertanyaan. Dan yang saya dapatkan kamu harus mengajarkan. Itu pada banyak orang. Kan PR tuh. Iya, benar. Sampai di Bali ini saya ngoprek buku-buku ya saya suruh cari. Karena kan yang saya lihat itu proses cakra. Cakra orang itu berubah gitu. Energi Tuhan turun, yang tadinya cakranya, katakanlah cakra jantungnya tidak terlalu besar. Kemudian ada proses pertobatan, solar plexusnya besar. Dengan dia menyadari saya bersalah, saya membersihkan itu, kesadaran itu. Akhirnya solar plexusnya kecil dan cakra jantung besar. Dan setelah itu cakra mahkota mereka aktif. Nah, itu kan sesuatu banget gitu ya. Di mana saya dapat gambar seperti itu, saya enggak dapat. Karena semua yang di internet, di buku-buku yang berhubungan dengan penyembuhan saya dapat, semua cakra itu digambarkan sama. Sama besar gitu. Sama seperti yang itu. Nah, saya memikirkan itu, kalau saya mau ngajari ini, terus gimana saya buku saya enggak dapat. Kamu kan bisa gambar sendiri. Akhirnya, saya pakailah ilustrasi dan saya membuat workshop yang namanya soul reflection dulu. Dulu awal soul illumination, tapi kemudian banyak protes, saya ganti soul reflection. Maksudnya apa? Tadinya kan pikir proses iluminasi jiwa yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kan, oh jadinya kok jelek ya orang bilang protes, yaudah soul reflection. Kesannya. Kesannya jelek, saya ganti soul reflection dan akhirnya saya mulai berbagi. Disitulah saya, seperti mas tanya, banyak orang bilang, loh saya kan sudah berserah. Berarti belum berserah kalau ukuran dari cakra-cakranya seperti ini. Ya, seorang yang berserah ternyata setelah itu saya komplitin dengan soul matter, yaitu saya merangkum metode pengukuran dengan energi. Karena itu kan mengukur energinya kan. Dan ternyata untuk bisa mengukur suatu energi di alam ini supaya objektif, kita tidak boleh ada intervensi terhadap hal-hal yang di luar. Berarti kita tidak boleh meradiasikan banyak energi untuk obyek yang akan kita ukur tadi. Disitulah saya menemukan metode yang saya bagikan hingga saat ini, soul matter, untuk dapat mengukur radiasi-radiasi energi di alam ini. Karena sebenarnya semua proses dari pikiran, dari niat, itu sudah terpeta dalam bentuk energi. Bahkan sejarah bumi pun itu semua dalam bentuk energi dan tersebar di alam ini. Nah, jadi saya ngerti juga kenapa ya si A itu bisa dapat wangsit begini. Karena dia menangkap radiasi energi tentang hal tersebut. Informasinya dia mampu menangkap. Kesejenisan energi ini tidak mampu menangkap informasi yang ada di alam ini. Begitu dia naik kelas, dia mampu menangkap energi yang lebih tinggi lagi. Tapi kan hukumnya kan sejenis menarik sejenis. Se frekuensi ya. Se frekuensi. Jadi saya pun paham, oh kalau dulu saya masih bisa melihat makhluk yang begitu. Karena frekuensi saya nyambung sama itu. Begitu saya menyadari saya naik kelas, saya tidak lagi di frekuensi itu kan berubah. Frekuensinya melihat yang lebih halus lagi. Di frekuensi yang ini, naik ini lagi. Oh ini bisa. Jadi semua itu tergantung pada diri kita. Frekuensi mana yang hendak kita. Ambil. Jadi sini kan ada yang masuk di lambda, mereka hipergamma, metafisika kan di sana. Tapi ternyata setelah saya paham ini, saya harus mengajak orang berserah. Berserah itu yang ke apa? Ternyata untuk berserah itu kita harus membersihkan kekotoran dalam batin. Sini saya mengajarkan bahagia 10. Tidak ada marah, iri, kemudian sombong, kemudian ego. Banyak hal yang orang katakanlah kegelapan di dalam diri, karakter buruk. Nah begitu kita mampu membersihkan yang terekam pada frekuensi tersebut, maka disitulah kita baru bisa orang bilang itu damai. Damai bahagia. Karena tidak ada pendaman negatif yang lain. Luka-luka batin tidak ada. Luka batin tidak ada. Maka ternyata berserah itu masuk di frekuensi yang lebih rendah, istilahnya yang halus ini. Sehingga mampu menangkap energi Tuhan yang halus ini. Energi Tuhan kan halus sekali, meliputi semuanya. Tapi yang mampu menangkap adalah yang sejenis, yang sefrekuensi. Makanya untuk mampu menangkap energi Tuhan, saya harus mengajarkan proses kerendahan hati. Kemudian membersihkan marah, kemudian sombong, iri, yang begitu-begitu. Padahal kita namanya manusia kan masih penuh dengan itu. Nah tapi kalau saya disuruh nunjukin gitu, orang tidak terima Thomas. Akhirnya ya gunakan soulmeter ini, saya pakai soulmeter. Ayo kalau gitu kita belajar mengukur energinya untuk mengenali diri kita. Setelah mereka bisa lah katakan belajar dengan workshop ini tahu, mereka kan bisa tahu jati dirinya. Oh saya masih punya radiasi marah. Wah hari ini kok saya punya marah yang teradiasi. Tanpa disadari kan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ini kan frekuensi juga. Kelihatannya kita bisa baik. Tapi radiasi yang terpancar bisa buruk kan. Ya istilahnya orang pencitraan. Kelihatannya tenang. Tapi radiasinya bisa aja. Frekuensinya nano-nano kan. Karena dibuat-buat. Ya. Tapi kalau diesel ini kan kita mengukur apapun radiasinya itu tanpa intervensi. Tapi untuk bisa mengukur syaratnya adalah berserah. Jadi kebalik-balik ini saya ngajari ini dulu berserah dulu baru bisa mengukur. Jadi syarat berserah itu tadi bisa harus kondisi bahagia. Dia tidak ada di frekuensi apalagi yang bawah ini harus bersih. Kemudian alpha, theta untuk bisa masuk ke delta. Karena mengakses energi Tuhan itu dengan energi yang lebih halus. Berarti kita harus bersihkan itu dulu. Nah setelah dikondisikan seperti itu. Dia sudah benar berserah. Nah di proses pengukuran ini. Kondisi orang berserah itu cakra jantungnya harus besar. Selor plexusnya kecil. Kemudian cakra atsenanya kecil. Itu cakra dahinya lebar. Makotanya besar. Itu syarat orang berserah. Kenapa? Karena berserah itu tidak ada kemelekatan. Melekatan, kemur terikat. Dan proses kemelekatan atau keterikatan itu ada di cakra atsenah. Yang di sini. Orang harus berpikir kekuatan pikiran. Di sini. Tapi kekuatan pikiran itu membuat melekat. Cakra dahinya kecil. Intuisinya tidak bagus. Karena ada ego menyelimuti. Intuisinya itu tidak murni. Cakra dahi ini harus aktif. Orang kan bilang mata ketiga sebenarnya intuisi ini. Bukan berarti ada matanya. Terus mengaktifkan. Terus ini dikuatkan. Tidak. Dengan orang yang berserah. Tanpa dia intervensi dengan apapun. Dia yakin dengan kekuatan Tuhan. Intuisi ini akan aktif. Karena cakra-cakra kita itu seperti ngek-ngek-ngek itu balon. Kalau solar plexus besar. Cakra jantungnya kecil. Kalau atsenahnya besar. Dahinya kecil. Nah mahkota ini tidak bakalan aktif dengan baik. Padahal cakra mahkota ini berhubungan dengan turunnya. Masuknya energi Tuhan. Jadi kondisi ini loh yang menjadi syarat. Apakah seseorang itu benar-benar spiritual. Terhubung dengan Tuhan. Atau masih dalam proses. Nah jadi semua itu. Kalau kami di Sol ya. Terukur dengan sebut. Oke oke oke. Jadi tidak bisa dikatakan. Oh semudah itu mengatakan berserah. Tapi dia masih melekat dengan egonya. Belum berserah. Walaupun orang bisa merasa. Saya sudah berserah. Saya sudah ikhlas. Itu baru dikata-kata. Ya karena saya mengalami proses itu. Kemudian ada pembuktian. Yang bisa saya. Apa ya lihat. Kemudian dengan proses. Energi ini. Saya menemukan metode pengukurannya. Dan mulai saya ajarkan. Saya yakin semua sudah banyak yang peka. Dengan energi. Bisa merasakan energi. Bisa melihat energi. Dan sebagainya. Tapi dalam proses pengukuran ini. Ternyata kondisi netral. Tanpa intervensi itu. Kuncinya adalah berserah. Dengan berserah. Karena saya ingat sekali. Ayat. Barang siapa berserah. Kepadaku. Aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Aku akan melapangkan semua jalan. Nah itu berserahnya kayak apa. Dan kita. Ya saya sudah merasakan. Bahwa dalam proses spiritual. Kalau benar spiritual. Maka akan seimbang. Antara spiritual dengan material. Karena apa. Orang yang berserah itu kan spiritual. Apa yang menjadi kebutuhan. Akan dipenuhi. Betul. Materialnya pasti akan dipenuhi. Nah dulu kenapa materialnya tidak bagus. Karena dia. Belum benar-benar berserah. Karena masih ada ego. Keinginan. Tapi material ini kan tidak harus kaya raya mas. Enggak. Eh kalau di Jawa. Sukih tanpa bondol. Iya. Kita butuh ini. Sukih tanpa bondol. Dapat kan. Dapat ini ya. Sesuai dengan. Kebutuhannya. Bukan. Keinginan. Nah disini kita. Belajar melepaskan kemelekatan. Dan melepaskan. Kemelekatan itu. Bukan berarti. Jauh dari obyek yang akan kita lepaskan. Misalkan harta. Jauh dari harta. Tidak. Kita tetap disini aja. Tetap dalam kondisi bersosial. Dengan keluarga. Dengan ini. Tapi kita tidak melekat. Dengan proses. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!